PT. Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia PT. Pertamina Rosneft berkomitmen untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Komitmen tersebut diwujudkan melalui program beasiswa diploma 3 atau D3, Minyak dan Gas, Migas, yang ditujukan bagi para pemuda-pemudi yang tinggal di Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. PT. Pertamina Rosneft meyakini bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang paling penting sebagai modal dasar pembangunan sebuah negara. Semua negara maju memiliki kesamaan dalam hal ini, yakni kemajuan fasilitas pendidikan dan akses yang inklusif bagi rakyat untuk menikmati pendidikan dalam berbagai jenjang. Namun, akses pendidikan masih menjadi pekerjaan besar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama di tengah krisis pandemi. Persatuan Bangsa-bangsa, PBB, mencatat jumlah anak dan remaja yang putus sekolah di era pandemi mencapai 258 juta orang di seluruh dunia. Hal ini terungkap dalam laporan Global Education Monitoring Report 2020 yang disusun oleh lembaga PBB bidang pendidikan dan kebudayaan, yakni United Nations Educational Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Oleh sebab itu, Pertamina Rosneft berupaya membantu memberdayakan masyarakat dengan memberikan akses pendidikan melalui program Biasiswa Diploma III atau D3 di Politeknik Energi dan Mineral PEM Akamigas Cepu. Perseroan mengalokasikan dana untuk membiayai mahasiswa untuk kuliah di Akamigas, yang merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Program ini sekaligus sebagai wujud komitmen perusahaan untuk mewujudkan salah satu aspek tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas kepada masyarakat Tuban. Program Biasiswa ini merupakan salah satu upaya untuk menunjukkan bahwa proyek GRR Tuban dan PT Pertamina Rosneft pengolahan dan petrokimia serius dalam menjalankan kegiatan operasi di Tuban. Dengan tidak hanya menjalankan bisnis mata, akan tetapi juga mengajak masyarakat Tuban jenuh khususnya untuk maju dan berkembang bersama. Program Biasiswa ini adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam mengembangkan sumber daya manusia atau SDM, khususnya putra-putri daerah di area sekitar operasi perusahaan. Program Biasiswa serupa pernah dilaksanakan pada tahun 2019 yang diberikan kepada 21 anak dari area operasi perusahaan di Kecamatan Jenuh. Namun, pada tahun 2020, program ini terputus karena Pertamina Group fokus menangani program darurat penanggulangan COVID-19. Pada tahun ini, Pertamina melalui Pertamina Rosneft kembali melanjutkan program Biasiswa tersebut. Pertamina juga berharap agar para penerima Biasiswa tersebut kelak dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan ini untuk mengembangkan diri secara optimal dan berupaya yang terbaik ketika menempuh pendidikan nanti. Pertamina ini adalah salah satu kontribusi kami kepada masyarakat sekitar area operasional hilang Jaya Rituban, terutama kepada generasi muda untuk dapat mengembangkan diri lebih baik dengan berkuliah di Pemakami Gas, salah satu institusi yang terkemuka di bidang minyak dan gas di Indonesia. Ini mulai kegiatan di tahun ajaran 2021-2022. Ada 26 anak dari tujuh desa yang terpilih setelah mengikuti serangkaian seleksi oleh Pemakami Gas maupun oleh dari Pertamina itu sendiri. Dan akhirnya terpilih 26 anak dan sebenarnya sudah secara resmi dilantik sebagai mahasiswa sejak tanggal 2 Agustus kemarin. Setelah dari Pemakami Gas, para penerima beasiswa tersebut akan ditantang untuk dapat berkontribusi terhadap kemajuan Tuban dan diharapkan menjadi energi baru bagi kilang GRR Tuban di masa yang akan datang. Wakil Bupati Tuban, Riyadi, dalam sambutannya turut menitipkan pesan kepada para penerima beasiswa untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin ketika mengikuti kegiatan perkuliahan. Riyadi berpesan bahwa kesempatan untuk berkuliah di PEMakami Gas ini dapat dijaga dan dapat dipelihara dengan baik. Riyadi berharap anak-anak Tuban dapat menjadi yang terbaik nantinya. Dan ia juga berharap bahwa kerjasama dan sinergi antara Pertamina Rosnev dengan Kabupaten Tuban dapat selalu dibangun, dijaga, dan ditingkatkan agar seluruh masyarakat Tuban dapat merasakan berkah dari kehadiran Pertamina Rosnev. Ya tentu ini salah satu bukti bahasanya Pemakab Tuban dalam hal ini terbangun hubungan yang sangat sinergis dengan investor. Dalam hal ini Rosnev Pertamina dengan membangun hubungan yang baik untuk penyiapan skill tenaga kerja ke depan dengan adanya investasi minyak mengikuti program pembelajaran tentu itu salah satu usaha untuk peningkatan SDM agar masyarakat Tuban betul-betul diberi kesempatan untuk jadi pegawai tetap atau sebagai pelaku investasi yang ada di Tuban. Setelah menyaring total 97 pendaftar, pada program Biasiswa D3 PEM Akamigas tahun ini Pertamina Rosnev memberangkatkan 26 orang siswa yang berasal dari 7 desa di Kecamatan Jenu yaitu Beji, Jenggolo, Rawasan, Remen, Sumur Geneng, Temaji, dan Wadung. Pracalon mahasiswa akan berangkat ke Cepu pada pertengahan September 2021 untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar di asrama PEM Akamigas. Dari Tuban, Jawa Timur, Tim Nyetra Channel melaporkan.